Intro Halo guys, welcome back again to channel kalahari Oke, di video kali ini gue mau ngasih guide dan tips buat kalian yang pengen memaksimalkan event tower defense di Genshin Impact yang lantern ride gitu ya karena memang banyak banget player Genshin Impact yang dikasih event seperti ini mereka bingung karena menurut gue pribadi ya, game-game seperti ini tuh miripnya tower defense yang disering mainin sama orang-orang yang keseran udah tua gitu mungkin bocil-bocil sekarang agak sedikit gak familiar sama game tipikal seperti ini gitu tapi kalau gue pengen bandingin sama game-game yang happening sekarang tuh kayak plan versus zombie cuman ini lebih ke bermain lebih elemen gitu jadi kita gimana caranya memaksimalkan elemental reaction buat mengalahkan suatu monster ataupun suatu wave yang datang untuk menyerang base-nya kita kayak gitu kayak misalkan kalau gue bisa kasih tips sedikit gitu ya kalau misalkan ada wave yang banyak banget mitachoro yang pake tameng itu bagus banget kalau kita pakein overload karena kalau misalkan overload itu otomatis si shieldnya itu bakal hancur dan lebih gampang untuk dikasih ke damage ke si mitachorolnya oke mau quick review aja kalau misalkan eventnya ada di siruijin kalian harus menyelesaikan quest-quest si xiao dulu lalu kalian datang ke siruijin nah untuk melakukan event tower defense itu kalian membutuhkan xiao lentera ya ini namanya lentera xiao ini bisa kalian craft kayak gitu nah craftnya dimana? nah craftnya itu di bagian yang biasa kita bikin buku talent dan itu membutuhkan material-material event gitu yang ngedrop dari mining dan juga hillichu dan juga kalian kalau ngambil tumbuhan dapet juga materialnya dan setelah kita melakukan event tower defense ada dua hadiah pertama hadiahnya itu adalah venevicious sigil yang dimana ini buat upgrade tower di mode tower defense-nya dan untuk yang pistolison ini adalah untuk menungkarkan beberapa hadiah di xiao market yang dimana nanti pada endingnya juga kita mengambil bintang 4 karakter gratisan pakai pistolisman sebesar seribu coy jadi memang harus dimaksimalkan dan kebetulan disini ada kelipatan hadiah tingkat kesulitan 3 di 1.4 ini ya lumayan juga coy jadi makin kesini makin susah tapi ya menurut gue memang harus co-op sayangnya ini co-opnya maksimal cuma dua orang dan menurut gue pribadi tipsnya nih kalau kalian pengen co-op mainlah sama temen kalian yang kenal lewat discord ya atau lewat apapun jadi bisa kerjasama coy kalau misalkan di tingkat 2 tingkat 1 masih gampang lah kalau solo jadi gue udah nyobain yang tingkat 3 ini cukup sulit banget menurut gue lumayan sulit karena memang itu harus kayak bulak-balik gitu coy dan gue bakal manggil temen gue untuk melakukan event di day 3 ini yang kesulitan 3 jadi ya mungkin lebih gampang kalian bisa mencontohkan bagaimana strategi kita yang bakal dilakuin di event kali ini coy let's go oke guys sekarang gue udah sama temen gue si Valdi disini dia juga streamer Genshin Impact kalau kalian pengen mampir ke streamingnya dia bisa mampir ke link yang gue kasih di deskripsi nanti ya karena dia kadang-kadang stream juga lu kapan sih stream biasanya Valdi Genshin Impact? malam ya? tergantung sih biasanya tapi malam yaudah pokoknya ya mampir-mampir aja lah ya ke channelnya dan gue bakal dibantuin sama dia untuk melakukan Lantern Rai Tower Defense yang 1.4 ini kelipatannya bagus juga buat mempercepat gitu ya dapetin show marketnya dan disini gameplaynya bakal sedikit berbeda gitu kalau orang-orang biasanya kan si karakternya ikut bertarung pakai elemental skill kalau kita nggak akan kita bener-bener peer memanfaatkan tower yang ada gitu jadi fungsinya apa? fungsinya bukan buat mempersulit diri sendiri cuma pengen ngetunjukin ke kalian kalau kalian nggak punya karakter kayak misalkan Venty, Jane siapa lagi kayak si Chongyun, Sinqiu itu pun bisa bener-bener peer pakai skill kalian dalam mengatur tower yang ada di Genshin Impact ini jadi langsung aja karena memang pada dasarnya kan ini elemental reaction coy ini ya, ini gue bakal pakai karakter-karakter yang sekiranya nggak akan berguna coy kayak misalkan gue pakai Lisa aja dah kok nggak bisa ganti karakter deh? kok nggak bisa ganti karakter deh gue? serius? kalau kalian pengen ikutin silahkan ya mungkin beberapa player Genshin Impact yang newbie gitu ya agak-agak bingung sama gameplay kayak gini nggak ngerti harus apa tapi intinya itu kalau pengen sakit damage-nya ke musuh itu pakai elemental reaction gitu kita lihat dulu musuhnya disini ada apa kan disini hilichro sama hilichro berserker nah jadi awal-awal pakai elektro charge bagus banget buat ronda pertama karena damage-nya sakit banget disini gue bakal pakai nah pakai elektro disini pakai hydro udah cukup ya? udah habis duit gue eh masih ada nih disini juga bisa pakai pyro lah tuh di atas pakai apa tuh Val? gue pakai hydro satu kedua elektro satu yang recovery itu siapa sih namanya? recovery mark 3 sama pyro pyro tower oke 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 kasih aja ya nah ini sih menurut gue enaknya co-op ya karena supaya kita nggak ribet bulat-balik gitu kalau yang stage di map ini nih soalnya kita kalau mau ngeaktifin si anginnya kita bisa kesini nih pencet F disitu cuman ya itu bayar lagi pakai coin palunya jangan panik kalau misalkan dia udah lewat kita bisa craft lagi kita build lagi nah beres dan setiap selesai rondenya kita bakal dapet beberapa buff juga gitu tapi buffnya beli pakai yang coin palu tadi cuman kadang-kadang gue pengennya ekstra sulit biar nggak bosen aja ekstra sulit tuh bukan buff untuk kita ya cuman ya dapet sigila lebih banyak nanti gitu cuman ya nanti bakal lebih susah dia ada rewind guard ya ekstra sulitnya lo ngambil apaan? attack pyro ya? boleh 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 nah lawannya disini lihat lo nih pyro slime wooden oh ada wooden shield nih kalau wooden shield enaknya lawannya pakai overload untungnya gue udah bawa pyro disini gue nggak tau sih di mana nih wooden shieldnya di bawah apa di atas ya? bisa jadi di atas kira-kira gas perlu nggak disini kira-kiranya? untuk gas sih tergantung biasanya slime tuh rentan banget sama gas gue coba bawa gas disini satu deh oke bawa anemo let's go masih ada 3 tower lagi dan ini maksimal 14 tower yang bisa dipasang jadi ketika udah maksimal dan kalian nggak butuh tower langsung kalian buang aja di jual dan kalian pasang lagi yang baru lo udah pasang? dah gas ya? ayo jangan lupa juga ada limit masang tower iya 14 limitnya nah ini enak nih overload nih ringguard di gue ya ringguard di lu nah biasanya kalau orang-orang yang sekiranya pengen gampang bawa bow ya kesini itu bisa ditembak matanya si ringguardnya tapi karena disini gameplaynya bener-bener pure tower defense kita bener-bener afk lah si karakternya cuman pasang-pasang tower doang ada lagi nggak? udah abis ya? nice udah abis dan dijamin EM-nya aja dulu EM si elektron tower nggak ada yang menarik juga sih selebihnya gue bakal ambil cryo sih kayaknya gue bakal taruh cryo satu kayaknya oke disini gue pengen bikin lima elemen di di mana? di second defense gue ini tinggal hydro coba kita cek ya kita intip wave di atas yang punya temen gue dia pasang apa aja nih kan gue kalau di di first line-nya itu gue cuman ngandelin apa elektro charge sama overload ya tapi di bagian second defense-nya gue 5 elemen ditambah tengahnya ada angin ya ada animo biar nge-roll random aja dan disini dia pasang elektro charge 1mk lu gini doang nih yakin coba kuat gak? oh gue udah kebanyakan di bawah ya? gak apa-apa gak apa tadi ring card juga gak tembus kok gak kuat lah soalnya depan juga udah elektro 2, 3 bener harusnya kuat sih sebenernya kuncinya ini sih wah tembus-tembus agak tembus-agak tembus no sebenernya kuncinya ini sih tembus ini Valdi no kenceng banget larinya ya yaudahlah ya gak apa-apa lah ya gak apa-apa lah ya pokoknya kurang lebih seperti itu disini kita bisa tambahin lagi efeknya cryo beneficius mungkin gue ambil aja deh udah constant nah kalo misalnya udah cryo-cryo begini ya lu baunya pahir loh paling enak tadi tuh kalo si Hitcher itu kalo paling enak dikasih overload dulu biar dia mental mungkin tadi di depannya malah kena elektro charge deh kayaknya kayaknya bakal gue ilangin dulu ini biar kena overload gue hancurin aja dulu eh yang pyro sisanya mungkin kebanyakan di bawah gak sih gue takut tau kebanyakan di bawah loh padahal di bawah udah banyak banget masih dia ada lo satu coba ya langsung gas yuk lo mau pasang gak? kalo pasang gue apu satu nih gak usah gak usah kalo butuh bilang ya? kalo butuh bilang ya nanti gue apu satu nih mungkin tadi di bawah juga agak ini sih agak repot si elemennya jadi kayak gak saling ngeproc gitu iya random gitu mungkin bakal gue taro harusnya kuat sih ini iya gue juga lawannya slime doang gak terlalu repot kuat sih itu kuat bentar bentar takutnya gak kuat gue harus pasang tuh hancur kok hancur lu pyro lu pyro tuh udah paling mantep sih pyro sebenernya satu aja maksudnya per baris gitu satu aja iya karena dia area kan enak udah tuh gak bakal tembus itu di fokus sendirian udah di top di top udah bersih dari tadi lawannya slime doang enak jadinya oke berarti last round ya tadi sumpah anjir berserkerang kenceng banget larinya itu bener-bener harus entah lu frozen entah lu overload paling gampang nah ini nih stone helm ya yang shift 10 ya dia bakal banyak ini kan bakal tebal banget kan si shieldnya disini kita harus main overload cuman ya kalo main overload lu bawa pyro lawannya pyro abyss mage jadi lu harus bawa hydro juga mungkin disini gua bakal mau pake ini gak yang sulit coba dah kita coba ya coba kita bambat aja tapi kita gak tau nih dimana si stone helmnya nih masalahnya nih gua sih lebih khawatir sama abyss mage nya kalo gua kalo di lain gua ya kayaknya gua bakal hancurin ini deh gua bakal beberapa kasih hydro dulu supaya make sure aja gitu nah udah nih gua juga lu butuh gak di atas kalo gak gua hancurin nih satu nih santai santai nih gua udah hancurin nih tuh hyro satu aja gua oke ayo coba ya aduh kan bener lu ada hydro gak di atas ada gua ada itu kan bener ketemunya ini gua ketemunya abyss mage tapi aman sih seharusnya harusnya aman sih ini gua juga ini shield udah hancur kok iya 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 oh dia gak ada shieldnya untung ya gua kira ada shieldnya tapi harusnya mati sih nice atas mati udah gak ada wave lagi eh masih ada wave lagi masih ada 2 lagi hmm 6 lagi total bisa ini paling kebanyakan di bawah tuh lawa curl untungnya dia kena frozen di daerah sini nih set nah jadi dia bakal ke stop crowd control enak nice sip 1 lagi gua habis Mitch hahaha BTW di atas ada ini gak sih ada tempat buat taro tower lagi gak sih oh gak ada abis udah nice kita dapat 574 tapi harusnya bisa lebih 600 kalo tadi kita bener bener gak ada yang ini ya hmm juga karena berserker tolo tadi tuh kesel banget gua hmm hanya kencang banget larinya nah jadi hasil dari poinnya juga itu bisa kita upgrade untuk tower semakin apa ya semakin tinggi level tower itu pun semakin bagus buat nge clear wave mungkin karena tower gua masih level 4 kali belum di upgrade kali ya lu udah level berapa tower coba nah cara upgrade tower tuh disini coy nih nah percobaan material itu pake yang namanya si venevisu sigil juga nah ini bisa di upgrade nih ke level 5 nih guys itu dulu aja dari gua videonya tentang bagaimana tips dan trick menjalankan event tower defense di Genshin Impact kalo kalian suka jangan lupa di subscribe like dan share goodbye see you on the next video bye 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 bye